94.3 FM Jakarta It's a wonderful day to be with you It's a wonderful day with Fauzan Zaman Good Talk Good Talk pagi ini Dengan dihadapi atau dengan segelas cangkir teh hangat Ataupun kopi panas sambil ngemil-ngemil sedikit breakfast Akan lebih sedap lagi Karena kita akan ngobrol atau kita akan berbincang Tentang respon kita atau respon editorial Good Radio Jakarta pagi hari ini Tentang kebijakan Mas Menteri Nadiem Soal perubahan seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun depan Masalahnya gak semudah itu Bagaimana SMA atau SMK Apakah sudah benar menerapkan kurikulum merdeka Ujian jadi sistem seperti nalar bukan tes matematika dan lain-lain Apakah benar memudahkan siswa Bagaimana tanggapan masyarakat bergabung bersama saya Sudah ada di line telpon Mas Indra Karismiaji Kalau boleh disimak langsung Silahkan cek profil beliau Di www.indracharismiadji.com Indra Karismiaji Selamat pagi Mas Indra Selamat pagi Mas, apa kabar? Baik Alhamdulillah Luar biasa kalau melihat profil singkatnya Meninggalkan gaji kurang lebih 500 juta rupiah Di luar negeri sana untuk kembali ke Indonesia Raya Dan memulai ataupun start dari nol Kira-kira demikian ya Mas Indra? Ya jiwa nasionalismenya harus tumbuh lah Enggak bisa Tanah air sendiri enggak dibangun Tanah air orang lain yang dibangun Betul Betul Enggak bisa diwakilin kalau soal Atau bicara soal nasionalisme ya Mas Indra Karismiaji Betul begitu ya Betul Saya enggak perlu memperkenalkan Mas Indra lagi untuk semuanya Yang pasti Yang pasti bagaimana tanggapan panel ahli koridor.co.id pagi hari ini Mas Indra Karismiaji Diseputar kebijakan dari Mas Menteri Mas Nadiem Yang merubah seleksi masuk PTN tahun depan Silahkan Mas Indra Ini mau jawaban jujur apa jawaban formatif? Sebagai disclaimer Kami adalah media berbasis radio atau audio Jadi kami dilindungi oleh undang-undang pers Kira-kira begitu Jadi mudah-mudahan disclaimer tadi menjawab pertanyaan Mas Indra Cuman kalau jujur itu kan tertadang menyakitkan Bisa terima gak yang sakit-sakit ini Atau suka yang kelihatannya keren Keliatannya wabak Sebagai disclaimer kedua yang berbentuk becandaan atau jokes Tenang aja Mas Ini radio baru Mas Walaupun gelombangnya gelombang lama Ini radio baru Jadi tenang aja Semua pembangku kebijakan Ya kamu kini beredal ya kan Jadi semua pembangku kebijakan Atau pejabat otoritas dari negara ini Sepertinya masih sedikit yang mendengarkan Jadi mumpung masih radio baru Silahkan Mas Bicara yang menyakitkan Itu senior saya Mas 13 tahun saya di TV One Ternyata Ternyata bangkai Dengan programnya juga harus bubar Harus pindah ke Youtube Silahkan Mas Indra Nanti saya dimarahin sama produser saya Kalau Mas Indra Apa namanya Tidak terlalu jujur Jadi mesti jujur-jujur Walaupun tipis-tipis gitu ya Kalau mau jujur Episode ke-22 Merdeka Belajar ini Ya memang saya juga Berapa kali sih Juga nanya Ke pejabat kemendikbud Waktu itu di Di Isen Resni ya Di Lemhanas Di DPR Oke Di Guantana Saya nanya ke mereka Episode Merdeka Belajar itu Nanti totalnya Sama episode Ikat cinta Banyakan mana Oke Saya sempat bertanya begitu Kayaknya panjang banget Gak tersesas ini kan Pada intinya Apa yang dilakukan ini Tidak mengubah apapun Tidak mengubah apapun Jadi status quo Nggak mengubah apapun Karena sekarang kita lihat Permasalahan pendidikan tinggi kita Dan itu terlihat dari kasus Yang baru saja terjadi Masih hangat Ya kan Kasus OTT Rektor Universitas Lampung Oke Operasi tangkap tangan Oke OTT karena Menerima Sobohan Ya Dari orang tua Calon mahasiswa Untuk diterima Di TPN Ya hanya Sekedar informasi Hanya 8 menit Jalan kaki Dari ke kantor KPK Di samping Studio kami Mas Oke lanjut Tinggal Tinggal kasih tau Saya suruh tangkap rektor yang lain Juga Kalau itu julid banget Mas Silahkan Oke Itu OTT Dan itu sudah Sudah berpuluh tahun terjadi Kan dari zaman saya SMA aja Sudah Sudah terdengar lah Hal-hal yang ada Kita bisa Ada jalur khusus Untuk Masuk ke TPN Jadi bukan hal yang baru Dan saya sangat yakin Itu Terjadi Di TPN yang lain Cuman yang apes Ini yang Penilaian gitu Iya Masalah apes doang Nah disitu Kita bisa tarik Kesimpulan Kampus Di Indonesia Ternyata Tidak lagi Menjadi Tempat Menuntut ilmu Menjadi Tempat Cari sampel Tempat Cari gelar Oke Berarti Apa Kalau Masuknya Nyogok Pak Kira-kira Keluarnya Tidak nyogok Tidak Berbanding lurus Ya kan Pasti Keluarnya Juga nyogok Nah Kalau itu Terjadi Iya kan Kota yang terjadi Selama dia kuliah Tidak ada Karena dia tahu Karena sudah Dididik oleh Sistem pendidikan Nasional kita Oleh orang tua Oleh masyarakat kita Kalau Untuk mencapai Sesuatu Kamu bisa Menghalalkan Segala cara Kamu Yang penting Kamu punya uang Entah nanti Uang Bagaimana Cara dapatnya Kami lagi Cari uangnya Bisa menghalalkan Segala cara Tapi dengan uang itu Kamu bisa mendapatkan Apa yang kamu inginkan Oke Itu kan sangat bertolak Belakang dengan Konsep pendidikan sendiri Yang pendidikan itu Mengajarkan Integritas Kerja keras Sejujuran Itu Sangat bertolak Belakang Nah itu masalah utama Pendidikan kita Oke Iya kan Nah dengan Episode kedua-dua ini Sedikit pun Tidak Memperbaiki Atau Mengobati Kondisi tersebut Oke Kita lihat Misalnya Yang jalur mandiri Kan tetap ada Walaupun sekarang Dengan Dengan Katakan Wah bisa Ada Sistem whistleblower lah Sangat transparan Terbuka Berapa Bangku yang Di ini Tapi Ada gak Yang menghalangi Saya misalnya Ke rektor Bawa koper Risinya duit Tolong anak saya Diterima Ada gak Sistem Yang orang gak tau Jadi gimana Mau whistleblowing Gimana mau Menyemprit Orang kita Di belakang layar Dan itu yang Tidak dilakukan Dengan episode Dua-dua ini Itu kita bicara Jalur mandirinya Oke Nah Jalur prestasi Dan jalur Tes Kami Kami Para aktivis Pendidikan Justru melihat Niat utama Dari Kemendikut Bukan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangkanya Tapi Justru Untuk Melegitimasi Program-program Mereka Yang lain Yang sebetulnya Juga kami 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 Pendidikan Mempertanyakan Kualitasnya Contoh Tadi Sudah disebutkan Kurikulum Merdeka Kurikulum Merdeka itu Kurikulum Yang sangat Tidak Siap Dan Makanya Belum bisa Dijadikan Kurikulum Nasional Bahkan Bukunya Itu Nyontek Buku asing Bayangin Seum hidup kita Berdiri Baru kali ini Diku Buku Buku cetak Itu Harus Copas Dari 100% Copas Dari Buku asing Yang Buku asingnya Sangat berbeda Budaya Ada yang dari Jepang Nanti Bingung Kalau ternyata Dalam Buku Itu Ada Penjelasan Tentang Bunga sakura Anak Indonesia Bingung Mencari bunga sakura Dimana Yonseu Mohon maaf Mas Indra Yonseu Mohon maaf Saya potong Mas Kalau Langsung Kopas Seperti itu Apakah Sebelumnya Tidak dilakukan Kajian Terlebih dahulu Terhadap Beberapa Panel Ataupun Bentuk Panel Diskusi Dengan Beberapa Ahli Sebelum Nah Just Itu Itulah Problemnya Kemendikbud Ristek Yang Ketarang Namanya Penderian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Tapi Tidak Ada Kebijakannya Melalui Proses Riset Jadi Mungkin Menterinya Nginti Besok Pagi Langsung Jadi Kebijakan Jadi Pakainya Wangsit Oke Mas Mungkin Sering Berubah Dengan Mbak Rara Oke Kalau Gak ada Kajian Panel Diskusi Dan Hasil Akhirnya Adalah Cuman Kopas Alias Kopi Pas 100% Gak Bahaya Mas Gini Gak 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 Pejabat Kemendik Oke Usahanya Minta ampun Ya Ya Teman-teman Media itu Itu Komplennya Selalu Mau yang Tiki Mau bahkan Yang Mereka Yang Nongkrong Di Kemendik Itu Sekarang Yang Namanya Intiu Pejabat Itu Susah Banget Oke Dan Mereka Gak Pernah Ada Yang Namanya Konferensi Adanya Sekarang Taklimat Media Tapi Mas Media Berarti Kan Satu Arah Tidak Ada Diskusi Gak 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 Mungkin Mungkin Mereka Mungkin Mereka Butuh Tenaga Ahli Di Bedang Public Speaking Yang Mas Juga Salah Satu Menguasainya Mungkin Mungkin Ya Mungkin Mungkin Juga Tapi Kalau Mereka Pada Dasarnya Yang Kita Tahu Ada Hal Yang Ditutup Tutupi Oke Oke Kalau Ada Hal Yang Ditutupi Dan Repot Lagi Oke Ini Tidak Menuduh Loh Ya Kenapa Orang Pejabat Publik Ngomong Ngomong Publik Jadi Sekarang Kita Lagi Rame RUC Dignas Itu Kita Semua Menuntut Supaya Terjadi Transparansi Pelibatan Publik Yang Bermakna Ini Udah Hampir Satu Bulan Mereka Itu Malah Sibuk Bikin Mem Bikin Flyer Bikin Podcast Sendiri Terus Undang Influencer Kan Gitu Tapi Yang Pakar-pakarnya Gak juga Diundang-undang Buat Buat Barong Barong RUU Nah Lucu kan Itu Jadi Semua Episode Ini Gak ada Yang Melibatkan Pakar Coba deh Kalau Simple aja Kan Gitu Bisa ditanyakan Siapa sih Pakar Di belakang Merdeka Belajar Tokoh-tokohnya Siapa aja Jadi kan kita bisa Gampang Melihat Tadi misalnya Menyari Siapa saya Kan gampang Oh ya Insyaallah Sejelas Di googling aja Muncul kan Begitu Betul Kelemahan saya Kelebihan saya Apa Gampang Nah sekarang Pakarnya Kementerian Siapa Siapa Oke Oke Yakitkan kan Kalau Kalau jujur Iya Sangat ya Ini Ini beneran Jelup-jelup-jelup Tiga kali Jelupnya Mas JLEB Jelup-jelup Asli Nah yang menjadi Korban kan Anak-anak kita Mas Generasi penerus Kita Itu yang Dikorbankan Dengan sistem Yang Amburadul Acak-acakan Begini Yang gak jelas Arahnya Kemana Jadi kan kita Sebetulnya Gak tahu Tujuan Dengan Mengubah Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Seperti ini Berujungnya Kemana Iya kan Kalau mereka Begini Kajiannya Mana Kan tadi Pertanyaan Anda kan Sama Ada Kajiannya Ada Jadi Tadi Menteri yang Inti Dapat Waktif Oke Kita bikin Begini Ya Itu kan Sudah jadi Fundamental Atau Apa namanya Basis Dari semua Dari semua Dasar Permasalahan Yang ingin Dihadapi Ada gak Kajiannya Kemudian bisa Dipertanggungjawabkan Gak Siapa panel Ahlinya Dan Tapi kalau Melempar Langsung Di episode 22 Youtubenya Kemendikbud Dengan alasan Jumlah informasi Yang harus dihafal Untuk menguasai Tes-tes mata pelajaran Begitu besar Kata Mas Menteri Demikian alasan Yang menghapus Tes mata pelajaran Di jalur SBMPTN Ini Ini Nampaknya Harus Harus Dipertanggungjawabkan Juga Kalaupun Itu menjadi Alasan Mas Karena Sebetulnya Kita paham Itu ada Legitimasi Dari Yang namanya Assessment Nasional Assessment Nasional Sekarang Yang mengganti Ujian Nasional Itu kan juga Gak berdasarkan Mata pelajaran Lagi Mas Iya Mas Tapi berdasarkan Tadi Literasi Numerasi Logika Kan begitu Iya Cuman Kalau kita bicara Perguruan tinggi Bayangin aja Kalau orang Suka Matematika Oke Bukan cuman Gak suka Gak menguasai Matematika Tapi Terus Apa namanya Dia mau masuk Fakultas Akuntansi Oke Terima Kira-kira Perjalanan Tarir Dia gimana Dan itu Yang banyak terjadi Di Indonesia Kan Sekarang ini Misalnya Anak kuliahnya Di Fakultas Kehutanan Kenapa Kuliah Fakultas Kehutanan Karena Itu PTN Tapi dia Maunya kerjanya Di Jakarta Gak kena Gak itu Yang tidak Diselesaikan Masalahnya Oleh Kemendik Jadi kita Gak punya Juga Mapping Mapping Kebutuhan SDM Bagaimana Membangun Indonesia Itu kan Gak Gak ada Itu yang Harusnya Diutamakan Kalau kita Bicara model Seleksinya Ya Ya Tulisan Tulisan Anda Sendiri Di koridor .co.id Ini Salah Satunya Memperlihatkan Temuan Dari OECD Yang Menunjukkan Bahwa Pemerintah Belum Mampu Memenuhi Kewajiban Konstitusinya Dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Dan ini Anda Sambung Lagi Dengan Kalimat Berikutnya Bahwa Pemerintah Wajib Meningkatkan Kinerjanya Dalam Bidang Pendidikan Secara Signifikan Apa yang Terjadi Dengan Kebijakan Atau Yang Sedang Viral Dari Apa yang Dilakukan Mas Menteri Nadim Kemarin Ini Nampaknya Langsung Berseberangan Atau Bertolak Belakang Dengan Dengan Tulisan Anda Mas Indra Kalau Saya Itu kan Mengajunya Keponstitusi Ya Ya kan Itu kan Yang paling Simpel Jadi Semua Langkah Yang Diambil Oleh Pemerintah Itu kan Dasarnya Harus Konstitusi Pembukaan Itu kan Jelas Pemerintah Berkewajiban Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Itu kan Jelas Tugas Ya kan Terang Benderang Itu adalah Tugas Pemerintah Jadi Itu bukan Tugas Masyarakat Bukan Tugas Suasa Bukan Tugas Ormas Tapi Itu adalah Tugas Pemerintah Oke Dan sekarang Pertanyaan Kita sudah 77 tahun Merdeka Bangsa ini Sudah cerdas Belum Kalau Bangsa ini Masih Diadu Domba Kayak Zaman VOC Dulu Mungkin Istilahnya Berubah Jadi Cebong Lawan Kadrun Lawan Kampret Tapi Kalau Isinya Adalah Orang Indonesia Diadu Domba Dengan Orang Indonesia Lain Bubar Mas Terjadi Itu kan Bangsa ini Belum Terjadi Itu Tanggung jawab Siapa Pemimpin Oke Yang kita takutkan Malah jangan-jangan Pemerintah yang bikin Itu terjadi Oke Jadi justru Membodohi Bangsanya Membuat Bangsa tetap Bodoh Supaya mudah Diadu Domba Itu kan Lebih Ngeri Lagi Mudah-mudahan Gak Seperti itu Semuanya Berharap Tidak Seperti itu Yang Pasti Namun Jika ada Makanya perlu Diingatkan Betul Cuman Mau dengerin Enggak Sekarang Itu kan Repotnya Tidak Ada Tidak Mau Menerima Masukan Oke Setiap Masukan Itu Langsung Jadi Kadrun Makanya Saya dianggap Kadrun Astagfirullah Oke Yang Yang terakhir Mas Singkat Saja Usulan Terbaik Ataupun Saran Terbaik Selain Meminta Untuk Melihat Kenyataan Yang ada Di lapangan Secara Aktual Dan Juga Bisa Dipertanggungjawabkan Apa Yang bisa Mas Sampaikan Kepada Otoritas Pendidikan Ataupun Dalam hal ini Ya tentunya Kemendikbud Kami semua Para aktivis Pendidikan Bahkan Sampai Di level Wakil-wakil Kami Di DPR Itu Sepakat Kalau Indonesia Itu Untuk Mendidik Indonesia Yang 17.000 Pulau 200.000 Juta Manusia Itu Butuh Perencanaan Yang Matam Dan Itu Tidak Mungkin Selesai Tahun Dua Tahun Makanya Kita Butuh Yang Namanya Cetak Biru Pendidikan Indonesia Grand Design Pendidikan Indonesia Atau Karena Menterinya Orang Transportasi Dulunya Sukanya Pakai Istilah Peta Jalan Pendidikan Indonesia Roadmap Roadmap Kita Tidak Punya Jadi Makanya Sekarang Kenapa Setiap Ganti Menteri Ganti Kurikulum Karena Kita Tidak Pernah Punya Roadmap Jadi Cuma Ngulang 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 Dan Semua Menteri Bilang Kurikulum Dia Adalah Kurikulum Yang Paling Bagus Padahal Faktanya Bangsa Ini Tidak Cerdas Cerdas Jadi Duit Rakyat Ini Yang 600 Triliun Ini Tahun Depan 608 Triliun Uang Kita Coba Kalau Dibeli Silok Dapat Berapa Banyak Banget 600 Triliun Itu Terbuang Sia-sia Itu yang terjadi Sekarang Itu Yang Sederhana Kita Buat Yang Namanya Dan Itu Dibuat Bukan Bukan Pemerintah Yang Buat Karena Kalau Pemerintah Yang Membuat Itu Adalah Fisi Misinya Pemerintah Fisi Misinya Membuat Harus Panitia Kerja Nasional Itu Yang Meliputi Berbagai Macam Elemen Dari Berbagai Daerah Organisasi Masyarakat Organisasi Pendidikan Semua Kampus Apa Demisi Cari Orang-orang Terbaiknya Buat Panitia Nasional Membuat Itu Nah Disitu Jadi Jelaskan Itu Nanti Kita Kita Jadikan Patokan Langkah Langkah Termasuk Di dalamnya Ada Tentang Perguruan Tinggi Pendidikan Tinggi Sistem seleksinya Gimana Di dalam Digodoknya Bagaimana Supaya Memang Kampus-kampus Kita Kembali Menjadi Tempat Menuntut Ilmu Bukan Tempat Tempat Tempel Yang Bisa Dibayar Itu Permasalahan Solusinya Begitu Itu Terima Kasih Mas Indra Karismiaji Pengamat Pendidikan Sekaligus Wakil Ketua Umum DPN Fox Point Indonesia Bidang Pendidikan Yang juga Sekaligus Adalah Panel Ahli Dari Koridor Dotco Dot Sampai Berjumpa Kembali Salam Sehat Dan Tetap Semangat Mas Terima Kasih Bye Sampai 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 morbida Munich Hal Sampai Animat Sampai